Wali Kota Palembang, Harno Joyo meresmikan Satgas PBB serta menggelar gebiar PBB 3 bulan keempat tahun 2015, selasa 22 Desember 2015. Kegiatan ini dilakukan serentak di 16 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Menurut Harno Joyo, Wali Kota Palembang, kegiatan ini dilakukan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB, di mana potensi PBB masih bisa dioptimalkan lagi. Dari data saat ini, ada 154 ribu wajib pajak yang telah membayar PBB, sehingga masih banyak yang belum bayar, namun telah melampaui target hingga 101 persen. Diharapkan, Satgas PBB bisa optimal dan membantu pemerintah untuk mengingatkan masyarakat untuk bayar PBB tepat waktu. Nah, ini adalah dalam rangka memotivasi masyarakat kita dalam rangka terkait pembayaran PBB. Tentu potensi dari PBB ini ke depan masih bisa kita optimalkan lagi, masih bisa kita naikkan lagi targetnya. Karena kita lihat, sampai saat ini data yang kami terima baru 154 ribu wajib pajak yang telah membayar PBB-nya. Nah, ini kurang lebih kalau data yang ada masih cukup banyak, mungkin ini karena belum bayar atau memang belum mendaftarkan ini. Nah, harapan kami di sini juga sudah dibentuk Satgas, dalam rangka optimasi PBB ini mudah-mudahan ini bisa membantu kita pemerintah dalam rangka masyarakat untuk lebih tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan ini. Hal senadai juga dikatakan Riki Fanoli Harahap, camat alang-alang lebar. Pembentukan Satgas PBB dilakukan karena di tahun 2015 baru 60% terrealisasi dan diharapkan setelah terbentuknya Satgas ini, kegiatan door-to-door bisa terlaksana. Dari laporan PBB di tahun 2015, dari target sebesar 9 miliar rupiah, baru 6 miliar rupiah tercapai. Peluncuran Satgas Ayu Kerja itu Satgas yang kita bentuk untuk peningkatan perolahan PBB di tahun depan. Karena di tahun ini kita baru 60% realisasi untuk alang-alang lebar, jadi target kita tahun depan dengan bantuan RT yang kita organisasi jadi Satgas, itu bisa door-to-door itu terjadi. PBB untuk saat ini kita dari 9 miliar baru 6 miliar yang tercapai, makanya kita baru 60%. Karena itulah kita buat Satgas Ayu Kerja ini. Di akhir acara, Wali Kota Palembang menarik satu undian yang berhadiahkan sepeda motor untuk wajib pajak. Megadwi Handayani, Ferijati Negroho, Sriwijai TV